Salat Gerhana Matahari disunahkan bagi kaum muslim dan untuk keluarga muslim Jakarta dan sekitarnya yang kebetulan ada di wilayah DKI. Masjid Istiqlal akan mengadakan Salat Gerhana Matahari. Untuk mengetahui kondisi di Masjid Istiqlal, kita bergabung bersama reporter Nori Utari dan juru kamera Hariyadijamal. Halo Nori, jam berapa dilaksanakan Salat Gerhana yang akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal? Nori. Iya Rudi, bahwa fenomena alam yaitu Gerhana Matahari menjadi dimanfaatkan oleh umat muslim untuk melaksanakan Salat Gerhana Matahari. Dan hal ini juga terlihat di Masjid Istiqlal, di mana para warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya sudah memadati Masjid Istiqlal ini. Dan diketahui bahwa saat ini di Masjidnya sedang berlangsung Salat Berjamaah, yaitu Salat Sunna Gerhana Matahari yang diimami langsung, yaitu oleh Imam Husni Ismail. Dan juga terlihat memang dari pantauan kami sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat atau setelah pelaksanaan Salat Subuh pagi tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sangat antusias untuk bisa mengikuti Salat Berjamaah di Masjid Istiqlal ini. Mengingat karena Salat Gerhana Matahari ini menjadi tanda atas syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan juga kebesarannya, yaitu dengan adanya Gerhana Matahari ini. Dan juga terlihat dari pantauan kami, Masjid Istiqlal sudah dipadati, mulai dari kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 dan juga para pejalan kaki. Walaupun Salat sudah mulai berlangsung, namun ada beberapa masyarakat yang masih berdatangan untuk bisa mengikuti Salat Berjamaah ini. Dan terlihat juga cuaca di sekitaran Masjid Istiqlal ini terlihat cerah, dan ada beberapa juga warga yang mengabadikan foto, yaitu untuk melihat langsung bagaimana cuaca di sekitar Masjid Istiqlal ini. Baik, terima kasih Nori Utari dan Juru Kamera Harian Dijamal melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta.